Inilah kedua pelaku hubungan inses yang diamankan di Mapol Sekmai, Sabitung, Sulawesi Utara saat menuju ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan oleh petugas Rabu Siang. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh ibu dan putra kandungnya ini diketahui warga setelah putri pelaku melaporkan perilaku keduanya karena sudah beberapa kali memergoki bahkan menegur namun tidak dihiraukan. Kepada penyidik, keduanya mengaku melakukan karena suka sama suka dan dilakukan setiap kali ayah dan suami mereka pergi melaut. Di saksikan oleh keluarga, ini kemungkinan juga sama suka sama suka. Kalau penaruh nilai itu hanya ada hasil-hasil penyakit untuk berkali, itu hanya mencari alasan kebenaran. Kalau menurut keterangan dari siap keluarga yang menyaksikan langsung, itu sudah tiga kali, jangan lupa lihat langsung. Meski tertangkap basah melakukan perbuatan tak bermoral, kedua pelaku yakni RT, 51 tahun, dan putranya TP, 26 tahun, tidak ditahan polisi karena kasus asusila ini dianggap sebagai kasus delik aduan. Suami pelaku saat ini masih bekerja di kapal dan akan kembali Desember mendatang. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat akhirnya sepakat, kedua pelaku tidak diperbolehkan lagi kembali ke rumahnya, karena warga Kelurahan Bitung Barat 2, Kecamatan Maisa, tidak menginginkan lagi mereka menetap di kelurahan tersebut. Stefan Potabuga melaporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton!